Api penyucian, sebuah mitos dan kebohongan yang diciptakan gereja katolik atau sebuah realitas yang menjadi tanda dari kasih Allah yang luar biasa. Mari kita simak jawabannya dalam Kata Kese Katolik kita kali ini. Shalom, damai sejahtera bagi kita semua dan berjumpa lagi dengan saya Romo Bayu Ope dalam program kita, program Kata Kese Katolik yang didesain untuk kita semua yang ingin mendalami iman kita, iman katolik. Pertanyaan yang sering muncul dan diajukan tentang api penyucian atau yang dikenal juga sebagai purgatorium adalah kenapa kita masih perlu melewati tempat ini atau kondisi ini? Bukankah sudah cukup bagi kita untuk percaya kepada surga dan neraka setelah kita mati? Jangan-jangan api penyucian adalah sebuah rekayasa gereja katolik untuk menanamkan rasa takut. Lalu dimanakah di kitab suci kita bisa menemukan kebenaran tentang api penyucian? Pertama-tama saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian siapa di antara kita yang sudah yakin akan langsung masuk ke surga saat kita meninggal? Jika kita baca kitab suci kita akan menemukan bahwa hanya mereka yang sangat kudus dan sudah murni secara total bisa memasuki surga. Seperti yang dikatakan Yesus di Matius 5 ayat 8 Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah Atau dalam kitab Wahyu bab 21 ayat 27 dikatakan Tetapi tidak akan masuk ke dalam surga sesuatu yang najis atau tidak suci Jika kita lihat diri kita sendiri apakah kita benar-benar kudus dan suci? Dan apakah kita bisa jujur bahwa kita mengakui bahwa kita masih memiliki dosa memiliki banyak kekurangan dan kelekatan pada dunia ini? Namun di sisi lain kita juga tahu dan percaya kita telah mengasihi Yesus dan berusaha hidup sebagai orang Kristiani yang baik Apakah ini berarti banyak dari kita akan masuk ke neraka karena kita tidak mengasihi Yesus secara sempurna karena kita masih memiliki kekurangan dan dosa? Jawabannya adalah ya jika kita tidak percaya pada api penyucian Mayoritas dari kita akan masuk ke neraka karena sangat jarang dari kita yang sungguh-sungguh murni dan kudus Tetapi syukur kepada Allah bahwa Tuhan yang berbelas kasih tidak menghendaki kita binasa tetapi ingin kita semua selamat Maka atas dasar kerahiman dan juga keadilannya Tuhan menyediakan bagi kita sebuah tahap pemurnian dari segala kekurangan dan kelekatan kita oleh aplikasinya sehingga kita bisa dengan sempurna dan murni memasuki surga Dengan prinsip ini gereja sendiri mengajarkan bahwa Siapa yang mati dalam rahmat dan dalam persahabatan dengan Allah namun belum disucikan secara penuh memang sudah pasti akan dapatkan keselamatan abadi Tetapi ia masih harus menjalankan satu penyucian untuk memperoleh kekudusan yang perlu supaya dapat masuk ke dalam kegembiraan surgawi KGK no.1030 Lalu dimana kita bisa tahu tentang kebenaran api penyucian di kitab suci Sebenarnya kebenaran tentang api penyucian dinyatakan oleh Kristus sendiri Pada Matius 12 ayat 32 Yesus berkata Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia ia akan diampuni Tetapi jika ia menentang roh kudus dia tidak akan diampuni di dunia ini tidak dan di dunia akan datang pun tidak Tentunya dosa menentang roh kudus adalah topik yang sangat menarik untuk dibahas Tetapi fokus kita kali ini bukan tentang hal itu Namun tentang Yesus yang berbicara tentang pengampunan yang dapat terjadi di dunia yang akan datang Apakah yang dimaksud dengan dunia yang akan datang ini Apakah ini surga Sepertinya tidak Karena hanya orang kudus yang bisa masuk ke surga dan tidak lagi dibutuhkan pengampunan di surga Apakah ini neraka Tentu tidak Jiwa yang sudah ada di neraka sudah diadili secara definitif dan tidak ada pengampunan di neraka Jadi Tuhan Yesus berbicara tentang dunia setelah kita mati yang bukan surga maupun bukan neraka dimana pengampunan dapat terjadi Inilah yang kemudian kita sebut sebagai api penyucian atau purgatorium Kemudian Dari mana kita memperoleh istilah api penyucian Jawabannya dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus Dia menulis Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas Perak, batu permata Kayu, rumput kering atau jerami Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak Karena hari Tuhan akan menyatakannya Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu Jika pekerjaan yang dibangun seseorang Tahan uji Ia akan mendapatkan upah Jika pekerjaannya terbakar Ia akan menderita kerugian Tetapi ia sendiri akan diselamatkan Tetapi Seperti dari dalam api 1 Korintus 3 Ayat 13-15 Disini Paulus berbicara tentang gereja yang adalah seperti baik Allah Dan setiap orang Kristiani Orang Katolik Diharapkan membangun baik Allah ini dengan karya atau pekerjaan yang baik Di atas fondasi iman yakni Yesus Kristus sendiri Nah Paulus melihat ada umat yang membangun dengan karya-karya yang sangat baik Yang dilambangkan sebagai emas Perak dan batu permata Tetapi ada juga umat yang membangun dengan kerja yang seadanya atau kurang baik Hal ini dilambangkan dengan kayu, rumput, dan jerami Paulus mengingatkan bahwa semua hasil kerja kita karya kita dalam membangun gereja yang adalah baik Allah akan diungkap di hari Tuhan atau saat kita meninggal dan berhadapan dengan Tuhan sendiri Bagi mereka yang berkontribusi dengan baik mereka akan menerima upah Sedangkan bagi mereka yang bekerja seadanya atau menghasilkan karya-karya yang kurang baik mereka tetap mendapatkan keselamatan karena mereka memiliki Yesus sebagai fondasi mereka Namun mereka harus melalui api agar semua pekerjaan mereka yang tidak layak dihadapan Allah dapat dihancurkan dan dimurnikan Api apakah ini? Ini tidak lain adalah api kasih Allah sendiri yang memurnikan segala hal yang tidak murni dari jiwa kita Sehingga kita sungguh layak bersatu dengan Tuhan di surga Dari Paulus inilah kita mendapatkan istilah api penyucian Ini beberapa bisis Alkitabiah dari api penyucian Mungkin ada beberapa yang bertanya Seberapa lama jiwa-jiwa ini berada di api penyucian Kita tidak tahu dengan pasti Karena jiwa orang yang sudah meninggal tidak lagi terikat ruang dan waktu Dan semuanya akhirnya kembali kepada kerahiman ilahi Tetapi kabar sukacitanya adalah jiwa-jiwa yang sudah ada di api penyucian ini sudah pasti akan memasuki surga Dan hanya perlu dimurnikan sehingga sungguh layak mendapatkan Tuhan Lalu apa yang dapat kita lakukan bagi jiwa-jiwa di api penyucian? Jawabannya kita selalu bisa membantu dalam proses penyucian mereka dengan doa-doa kita Tentunya Ekaristi adalah yang terbaik Tetapi ada cara-cara lain juga yang dapat membantu mereka seperti kegiatan pantang dan puasa atau berbagai pelayanan yang dapat kita persembahkan intensinya untuk mereka jiwa-jiwa di api penyucian Dan tentunya kita juga bisa memohon indulgensi bagi mereka Nah untuk penjelasan tentang indulgensi bisa dicek di link di atas ini Demikian kata kesehat oleh kita pada kali ini dengan tema api penyucian Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan jangan ragu untuk menulisnya di kolom cat di bawah Dan tentunya jika teman-teman merasa kata keseh pada kesempatan ini sangat berguna jangan lupa untuk di-share dibagikan sehingga orang lain teman-teman kita yang lain bisa diberkati dengan kata keseh ini Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan kata keseh-kata keseh katolik berikutnya Tuhan sertamu kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Sampai jumpa di video selanjutnya